Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya dengan channel Parabola Mania Kali ini saya akan coba untuk membuka aplikasi youtube Aplikasi video, tiktok, maupun youtube kit dan wittp di stbdpbt2 Dan seperti ini penampakan stbdpbt2 merek apol HD kuning Si kecil cabai rawit Seperti ini penampakan dari depannya Stbd ini sudah support untuk youtube, video, maupun youtube kit Nah seperti ini penampakan boxnya apol HD warna kuning Produk metrik Nah ini bahannya terbuat dari plastik Walaupun kecil ini tapi sudah mantap Sudah bisa nonton youtube Nah ini ada penampakan port usb di depannya Untuk menyambungkan atau untuk menonton youtube Youtube kit, wittp, tiktok Disini kita memerlukan sebuah alat yaitu dongle wipi Dan yang kupakai saat ini dongle wipi chipset mt7601 Nah sekarang saya akan tancapkan dongle wipi nya ke port usb yang ada di depan stb nya Nah seperti ini penampakannya ini sudah tertancap nih stb Dengan dongle wipi nya Sekarang kita lihat penampakan di layar televisi nya Ini penampakan kualitas sinyal di TKP saya untuk siaran MNC Group ini lumayan kuat Mencapai 91% Sekarang kita langsung saja tekan tombol menu Dan seperti inilah penampakan stb dpb t2 merk apol HD kuning Dan nanti kita akan lihat apakah aplikasi youtube seperti yang ini nih Dan juga youtube kit, video, wittp, serta tiktok nanti apakah bisa dibuka melalui stb ini Kita lihat saja nanti Disini kita langsung saja pilih jaringan Yang di bawah ini nih Yang di bawah video Nah yang ini nih Lalu tekan ok di remote Disini kita pilih saja untuk konfigurasi Yang ini nih Nah please wait kita tunggu Ini adalah daftar wifi yang ada di TKP saya Disini saya akan menghubungkan dengan yang ini nih DDWRT Disini kita kursor arahkan ke yang ini Lalu tekan tombol ok di remote Nah disini kita tinggal masukkan saja sandi nya Kebetulan disini saya sudah memasukkan sandi nya Tekan saja link ok Nah disini kita menunggu Sekarang ini stb ke internet sudah connect Ditandai dengan tidak ada panah merah nih Seperti ini nih kan ada Kalau ini warna eknya Tandanya sudah connect Nah sekarang tekan tombol exit Keluar Dan kita cek Apakah YouTube terbuka Klik saja ok Nah kita tunggu nih Nah langsung terbuka Nah langsung terbuka Ini sesuai dengan Koneksi jaringan yang ada di TKP saya Kebetulan ini agak leletnya Kita tunggu sebentar Apakah bisa terbuka di STB metrik Apple HD kuning Oh ini langsung terbuka nih Nih kita tunggu Dan nanti kita lihat sebentar ya Apakah bisa terbuka Sekarang saya akan membuka yang ini nih Ini masih loading Kita tunggu saja sebentar Oh ini langsung nih terbuka Berarti YouTube sudah bisa dibuka Melalui STB metrik Apple HD kuning Sekarang kita cek Untuk aplikasi YouTube Kid Apakah bisa terbuka Kita tunggu Nah ini sudah langsung terbuka nih YouTube Kid juga ini Kita buka satu nih yang ini nih Sebentar saja Lumayan agak lelet nih Koneksi internetnya Kita coba buka satu Ini proses masih loading Nah ini sudah terbuka nih Berarti kita sudah bisa Menyaksikan YouTube Kid Melalui STB metrik Apple HD kuning Sekarang saya akan coba Untuk membuka aplikasi Video Nah yang ini nih Apakah aplikasi video terbuka Kita tunggu nih Dan nanti kita juga buka satu saja Cuma sebentar Takutnya kena CR Yang ini nih Nah sekarang saya akan membuka satu Nah ini prosesnya lagi loading ya Tunggu saja Ya Nah ini betul Mantap ini Kita bisa menyaksikan aplikasi video Melalui STB metrik Apple HD kuning Sekarang saya penasaran dengan Yang satu lagi yaitu WTP Nah yang ini nih Oke Coba kita tunggu Coba kita tunggu Wih mantap Berarti kita sudah bisa menyaksikan Serial Korea Nih yang ini nih Kita buka nih yang ini Janji cinta kita Tek Nah loading Tekan oke Apakah bisa terbuka Kita tunggu Wih ternyata ini sudah bisa terbuka Berarti kita sudah bisa menyaksikan Aplikasi WTP Melalui STB metrik Apple HD kuning Tentunya dengan Bantuan dongle wipi Yang dipakai Yaitu dongle wipi chipset MT7601 Sekarang saya akan coba Untuk membuka satu lagi Yaitu Ini nih TikTok Apakah bisa terbuka Kita tunggu nih Ini prosesnya lagi loading Kita tunggu saja sebentar Ini sesuai dengan Kecepatan internetnya Ini agak lama nih Kebetulan TKP saya ini Berada di kampung Makanya agak lelet Kualitas sinyalnya Nah ini sudah terbuka nih TikTok nih Berarti kita sudah bisa Menyaksikan TikTok Melalui layar telepisi Nah sekarang Saya akan coba Untuk membuka satu saja Yang mana ya Kita buka nih Cuma sebentar Sejanya Yang ini nih Kita klik OK Apakah terbuka Kita tunggu Wih ternyata Terbuka juga ini Mantap Walaupun ini Layarnya tidak full Karena ini aplikasi TikTok Nah bagi teman-teman Yang memakai Yang memakai STB Di PBT2 Metric Apple HD kuning Dan ingin menyaksikan Aplikasi YouTube YouTube Kid TikTok Video Dan WTP Di sini kita harus Connect dengan internet Dan Untuk mengkonekkan STB ke internet Di sini kita Memerlukan sebuah Alat bantuan Yaitu Dongle WIPI Kebetulan Di sini saya memakai Dongle WIPI Chipset MT7601 Nah bagi teman-teman Yang penasaran Ingin mencoba Silahkan saja Dicoba Semoga berhasil Dan untuk Tutorial kali ini Dicukupkan sekian Dan Terima kasih Terima kasih